Sangat mengganggu pengunjung, Dinas Pariwisata Provinsi Banten akan menindak tegas para pelaku pungli di kawasan objek wisata saat libur natal dan tahun baru 2024. Kepala Dinas Pariwisata Banten, Alhamidi, mengatakan pihaknya tidak akan segan membawa perkara pungli hingga ke meja hijau atau pengadilan, karena adanya pungli berpotensi mengurangi minat wisatawan untuk mengunjungi Banten. Selanjutnya, penindakan tegas terhadap pungli ini juga dalam rangka menjaga ketertiban saat musim libur natal dan tahun baru 2024 di kawasan objek wisata Banten. Kalau pungli, ya insya Allah nanti akan kita tindak ya, kalau tahun kemarin kita belum kita hadirkan ke meja hijau, tapi mudah-mudahan tahun ini kalau seandainya yang sudah melampaui batas juga akan kita menjaga ke meja hijau. Alhamidi menambahkan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah posko pemantauan apabila terdapat pelangkaran, terutama di wilayah Anyer dan Carita yang berpotensi banyak pungli. Dalam penerapan posko pemantauan ini, Dispar Banten akan melibatkan sejumlah pihak, yakni Dinas Pariwisata Kabupaten, Kota, BPBD, TNI, Polri, dan PHRI yang ada di wilayah Banten. Ali Andra Ibrahim, jurnalis Banten TV dari Cilegon memberitakan.